Viral video komplotan copet beraksi curi HP milik pengunjung mall Aksi komplotan copet yang berhasil curi handphone salah satu pengunjung mall yang sedang berbelanja di salah satu tenan mall terekam oleh kamera CCTV Komplotan tersebut kurang lebih berjumlah 5 orang terdiri dari 4 orang wanita dan 1 orang pria Video yang merekam aksi komplotan copet ini kemudian diunggah oleh akun Instagram at undercover.id pada Kamis 16 Juni 2022 Pada awal video yang diunggah, hanya terlihat 3 orang wanita yang tergabung dalam komplotan sedang berpura-pura memilih barang yang dijual dalam tenan tersebut Satu orang wanita yang tergabung dalam komplotan awalnya berada agak jauh dari komplotannya Satu orang pria yang tergabung dalam komplotan juga tampak dalam kamera CCTV Awalnya, ia terlihat sedang memilih-milih barang, tapi kemudian berjalan menjauh Target pencopetan yang mengenakan blazer dengan rambut di jepit tampak sedang berjalan ke arah temannya yang memiliki rambut sebahu dan memakai baju putih Saat berjalan, ia sudah merasa digepung oleh komplotan tersebut Saat sedang memilih-milih barang bersama dengan temannya, tiba-tiba saja ada wanita berkerudung hitam datang memakai target Target pun merasa bahwa tasnya seperti menyangkut di badan wanita berkerudung hitam Akhirnya, ia mengubah posisi tasnya dan mengecek disitasnya Saat dicek, handphonenya masih ada Tak lama setelah itu, komplotan tersebut kembali mendekat ke arah target Pelaku pencurian handphone merupakan wanita berkerudung hitam Empat orang lain bertugas untuk menutupi aksi dari wanita berkerudung hitam Handphone milik target berhasil dicuri saat target sedang berbincang-bincang dengan temannya Video ini pun lantas viral Beragam komentar dilontarkan warganet dalam unggahan ini Itu kenapa aku nggak pernah pakai tas di samping Pasti aku kedepanin Mau lagi jalan di mal atau sedang bawa sepeda motor Antisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Nggak pentinglah kelihatan keren atau enggak di depan umum Yang penting keamanan nomor satu Terang warganet Mending menghindar kali ya Kalau udah ada yang bergerombol kayak gitu Karena dari awal juga itu udah sengaja banget ngebuntutin sih Semoga kita semakin waspada Ungkap warganet Korbannya yang mana ya Banyak orang jadi nggak begitu paham Tanya warganet Beberapa komentar warganet yang terkesan menyalahkan target ataupun korban Mbaknya kalau dari awal udah ngerasa Kenapa tetap aja disitu Tanya warganet Lagian sudah ngerasa dibuntuti Kok masih juga ngider disitu sih mbak Kata warganet Kurang waspada juga Tas ditaruh belakang Kurang pengawasan Ungkap warganet Udah dari dulu Kalau bawa tas di tempat keramaian Selalu di depan Orang jahatnya Dimana-mana sekarang Tambah warganet